salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia hari ini saya berada di blok sawah Ciamis Utara sawah naon wak oh sawah renghas ya kata Wah Haji ini adalah sawah renghas beberapa hari kebelakang saya mendapatkan WA atau telepon dari teman saya katanya tolong dong video saya ketika membajak sawah di blok sawah renghas supaya dipiralkan dan Insya Allah selama saya santai siapa saja yang mengundang saya untuk datang ke sawah memvideo saya siap jangan lupa like comment dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya selamat siang selamat bertemu lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya bersama operator tangguhnya Kang Asep yang sudah bertahun-tahun menggeluti dunia operator raktor sawah mesin sudah mulai dihidupkan dan pekerjaan akan segala dimulai pada kesempatan ini pekerjaannya adalah proses menyingkal di blok Ciamis Utara ini nama bloknya kata Wah Haji adalah blok sawah renghas selamat penonton selamat menyaksikan semoga tayangan saya bisa memberikan manfaat buat kawan-kawanku semua dengan menggunakan mesinnya adalah Yanmar T65 dan bodi sasisnya adalah quick G600 mungkin ini adalah kombinasi dari kakang operator saja ya karena kata teman yang lain aslinya adalah G600 dikombinasikannya itu aslinya katanya dengan mesin kubota inilah blok sawah renghas di sebelah Ciamis Utara tampak nih para petani disini ada yang sedang mencapul ada yang sedang menjemur padi ada juga yang sedang 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 panen jadi disini bervariasi karena memang tadinya ketika menanam benih padinya tidak sama sehingga panennya juga tidak berbarengan Tampak di sebelah barat adalah jalan raya sehingga persawahan disini sangat strategis ketika panen karena transportasi bisa lancar traktor quick G600 yang dikemudikan oleh traktor handalnya Kang Asep menggunakan mesin Yanmar T65 berbahan bakar solar menurut Kang Asep sangat irit sekali hampir per satu liter solar katanya adalah 100 bata ini sangat-sangat membantu para petani dan sebagai pengusaha mesinnya juga katanya ini Pak Agus Daroji bersyukur 100 bata itu adalah upahnya 200 ribu sedangkan solar yang dikeluarkan hanya 7 ribu saja berarti ada sisa saldo untuk operator untuk perawatan mesin semoga para petani disini saudagar mesinnya juga dan yang memiliki mesin traktor diberikan tijiki yang berlimpah sehat tiada suatu apapun dengan adanya mesin traktor para petani sangat terbantu karena jasa jasa untuk memolah sawah menjadi ringan laun-laun alon-alon pes pelan-pelan demikianlah Kang Asep dalam mengemudikan traktornya tidak keburu-buru karena memang saat ini kata yang punya sawahnya benihnya belum besar atau belum tinggi jadi umurnya katanya masih muda sehingga Kang Asep tidak terburu-buru untuk membajak sawah ya kelihatan tanahnya sangat empuk seorang Kang Asep maa cana tanahnya terkirme mejeh na disingkal teh na rawas pisan na untuk lengket cana karena lama tanahnya anu cepat aduh cana etaripuh na kana singkal gitu Kang Asep nyarius nate tadi waktu disawung menuju kopi break waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 21 sesekali Kang Asep membersihkan singkal yang terbelit oleh jerami atau batang padi dulu kata Kang Asep kalau panen itu katanya padiknya itu di potongnya pendek-pendek tetapi sekarang tinggi-tinggi dapuran parenate cena jangkung ayo nama jadilah mau dibajak teku mesin ripuh cena ngarana itu ae kenapa bisa terjadi demikian kata Kang Asep karena sekarang para petani ketika panen itu menggunakan mesin rontok padi kalau dulu kan di itu apa namanya digebuk ya kapung kurma cena suruh Kang Asep di arit kapung kurma hari ayo nama kulantaranku mesin rontok padi jadi di arit nari cena pondok pondok untuk di jangkung kan karena mesin jadi ripuh ngebelit baik ya seperti itulah bahasa yang digunakan oleh Kang Asep jadi sekarang katanya ini membajak sawah ini kesulitannya batang padinya ini yang tertinggal yang tersisa tinggi-tinggi akibat para petani panennya menggunakan rontok padi persawahan daerah sini luasnya kurang lebih tiga sampai empat hektare tanam padi bisa mencapai tiga kali panen kata Wahaji yang punya sawah disini ini karena adanya sumber air dari pegunungan di sebelah baratnya ada sumber air sehingga sumber air itulah yang dapat mengairi persawahan blok renghas kata Wahaji saya bersyukur nih 20 tahun merantau di Jakarta sekarang sudah pensiun kembali lagi ke kampung tercinta kampung tercinta kampung kelahiran di desa Jangalaharja Alhamdulillah Wahaji semoga Wahaji sehat terus tiada kurang suatu apapun dan di sebelah utara saya sawah ketika saya membajak sawah ini ini adalah tokonya atau kiosnya Kang Wandi di sebelah kanan toko Kang Wandi ini adalah pemancingan pemancingan ikan nah silahkan bagi kawan-kawan yang hobi mancing di sini tempatnya sangat strategis ke sebelah kanannya ini adalah Kali Cijolang tampak ini adalah Jembatan Bojong nah jadi ini Kang Wandi membuka pemancingan ikan ini lumayan kurang lebih empangnya 30 meteran panjang sekali nih dan di sini sangat ramai sekali silahkan kawan-kawan yang pengen mancing langsung saja datang ke pemancingan ikan Kang Wandi kop Kang Wandi saya diiklankan supaya payu lebih ramai ya waktu sudah mulai terasa panas dalam HP saya menunjukkan 52 derajat Celcius jadi ini cuaca cukup panas juga tetapi Kang Asep karena sudah biasa katanya panas seperti itu enggak ada pengaruhnya sampai di sini dulu tayangan saya semoga bermanfaat kawan ku wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih